Intro Bambang Pacul RUU Perampasan Aset bisa jadi senjata penguasa untuk bunuh lawan politiknya Pertanggal 4 Mei tahun 2023, Presiden sudah melularkan berasuran Satu surat Presiden kepada DPR yang dilampiri dengan rancangan undang-undang tentang perampasan aset dalam tindak pidana Itu surat bernomor R22, Strip Pres, Strip 05, Strip 2023 Itu surat suppressnya sudah dikirim, sudah dikeluarkan Kemudian ada surat tugas, siapa pemerintah yang ditugaskan untuk membahas ini bersama DPR Jadi kalau partainya sehat benar, pasti akan menerbitkan kader-kader yang sehat Karena sumbernya sumber yang sehat Maka hasilnya kader yang sehat Saya tidak mengatakan partai politik ini sudah sehat atau belum Tetapi mari kita sama-sama berkacau Nah kalau partai ini kuat Karena dia yang mimpin, namanya ketua umum Undang-undang yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara Dan itu penting, itu harus untuk dengan para ketua umum itu Undang-undang ini penting ya untuk menindaklanjuti undang-undang tipikor Dan undang-undang pencucian uang Dan salah satu yang paling menakutkan bagi pelaku tindak pidana korupsi Adalah dimiskinkan Undang-undang perampasan aset, bicara itu Bayangkan tiba-tiba aset-aset yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Kemudian dikaitkan dengan kejahatan, itu dirampas oleh negara Nah tentu ini cukup menakutkan Kenapa Pak Pacul mengatakan perampasan aset ini RUU perampasan aset ini Penting untuk dibicaraan oleh para ketua umum Ide nya harus dikomunikasikan dulu Karena nanti, kalau nanti benar rumornya Kenapa kok rumornya benar Ini kan baru diskusi-diskusi Bahwa surat presiden Kan usulan pemerintah nih Belum sampai ke kita Surpresinya belum Belum Untuk dari pemerintah untuk membahas pun belum Belum ada Tapi diskusi sudah hidup Di kalangan balek Kalau dilihat soal kewajiban Ini kewajiban negara Tidak hanya DPR Artinya pemerintah DPR dan lain-lain Untuk segera membentuk undang-undang ini Berdasarkan tanggung jawab Ketika negara meratifikasi undang-undang 7-2006 Alias meratifikasi Konvensi PBB Terkait dengan pemberantasan korupsi Ketua Komisi 3 DPR Yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bambang Pacul Mengklarifikasi Pernyataan kontroversialnya Yang mengatakan bahwa RUU perampasan aset Harus dibicarakan terlebih dahulu Dengan ketua umum partai politik Ia menilai bahwa RUU perampasan aset Berkaitan dengan komitmen Pemberantasan korupsi Sehingga memerlukan Kesepakatan antara ketua umum partai Partai politik mesti sehat Untuk menjadi sehat Harus memenuhi fungsi aspirasi Yang diagresikan Dan diartikulasikan Sistem rekrutmen kader harus clear Edukasinya harus clear Fungsi anggarannya harus clear Dan juga fungsi elektoral Karena perpindahan kekuasaan itu Ada di elektoral Kata Bambang Pacul Ikuti dalam kanal Youtube Total Politik pada Selasa 9 Mei 2023 Ia mengklaim bahwa Untuk mencalonkan kader-kader Yang bersih dari korupsi Maka partai politik Merupakan pilar terpenting Dalam mewujudkan hal tersebut Dengan demikian RUU perampasan aset Perlu disahkan setelah hasil lobby Dengan ketua umum partai politik Sementara itu Bambang Pacul menjelaskan Bahwa RUU perampasan aset Ini rentan dijadikan alat Bagi penguasa Untuk menyingkirkan Lawan-lawan politiknya Lebih lanjut Ia menyatakan bahwa RUU perampasan aset Hanya aset Yang perlu didiskusikan Dengan part ketua umum partai Jadi kalau kita berpartai Itu kewenangan ketua umum Untuk mengingatkan kita Kalau saya bicara soal RUU perampasan aset Ini penting Kalau yang lain-lain Itu gak perlu ngomong Ke ketua umum partai Jelasnya Terkait dengan kontroversi Pernyataannya Bambang Pacul Sebut bahwa Ia tak ambil pusing Dengan komentar warganet Menurutnya Sudah menjadi tugas Anggota DPR RI Untuk mengemukakan pendapat Kalau kita hidup ini Pertanyaan Pertama itu adalah Resiko maksimalnya apa Kalau saya dibulikan Jadi negatif di mata netizen Resikonya bisa menurunkan Elektoral Kalau adalah politik Kalau dibuli karena pendapat Gak apa-apa Tugasnya anggota Dewan Adalah untuk berpendapat Tugasnya Terima kasih